Dua orang warga Kabupaten Nagan Raya Aceh menjalani eksekusi cambuk dalam kasus Judi Cips Higgs Domino berlangsung di alun-alun Sukamak Mue pada Jumat 13 Agustus siang. Eksekusi cambuk diselenggarakan Kejangsaan Negeri Nagan Raya dengan eksekutor dari Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah W.H. Kabupaten setempat. Dua pemain dan penjual koin Higgs Domino itu dihukum cambuk masing-masing 20 kali karena terbukti melanggar Hanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau berda Provinsi Aceh setelah putusan vonis Mahkamah Syariah Inggras. Dua terpidana hanya menjalani masing-masing 16 kali cambuk karena dikurang 4 kali setelah sejak ditangkap mereka menjalani hukuman kurungan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, Rizwan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Rizwan. Halo Firda, baik. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi cambuk pada masa PPKM kali ini? Baik, terima kasih Firda dapat kami laporkan. Kemarin, kemarin Jumat siang itu ada eksekusi cambuk terhadap dua terpidana kasus Maisir yaitu Judi Online Chip Higgs Domino. Jadi pelaksanaan eksekusi cambuk di Kabupaten Nagantaraya dengan menerapkan protokol kesehatan itu membatasi pengunjung maupun warga meskipun pelaksananya di tempat umum. Kemudian pelaksanaan juga hanya diikuti peserta yaitu dari Purko Pimda. Kedua terpidana tersebut kasusnya telah ingkrah ataupun berkekuatan hukum tetap. Keduanya masing-masing dicambuk dua kali, dua puluh kali maaf. Kemudian karena sudah menjadi hukuman selama 117 hari atau hampir mendekati empat bulan sehingga dikurangi masa hukuman empat kali cambuk. Sehingga masing-masing menjalani hukuman 16 kali cambuk. Setelah eksekusi cambuk mereka langsung diberikan surat bebas oleh pihak lembaga pemasyarakatan Kabupaten Setempat, tempat selama ini mereka menjalani hukuman. Ya, Firda? Rizwan, apa kemudian harapan pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap kasus Judi Online Chip Higgs Domino ini yang masih marak terjadi di Aceh? Baik, untuk kasus Judi Online Chip Domino ini di Kepupaten Negan Raya sendiri yaitu Aceh ini merupakan yang kedua dalam tahun ini yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Kemudian eksekusi cambuk juga sudah pernah dilakukan itu pada bulan lalu seorang agen yang juga terlibat Chip Judi Online Chip Domino. Jadi, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati diwakili SEGDA pada kesempatan eksekusi cambuk tersebut mengajak masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang mengandung judi online. Termasuk mengajak kepada dua terpidana yang melakukan eksekusi cambuk tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah mereka jalani. Sehingga tidak lagi berusaha dengan pihak pendagang hukum. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami Rizwan juga sempat melakukan wawancara dengan KJ Rina Gan Raya Aceh, Dudi Mulia Kesumah. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari ini Jumat, tanggal 13 Agustus 2021. Barusan kita saksikan bersama pelaksanaan hukuman cambuk. Ini adalah bentuk dari penyelesaian setiap hukum bahwa perkara itu dianggap selesai bila telah dilakukan eksekusi badan dan barang bukti. Hari ini kita melaksanakan eksekusi badan terhadap tindak pidana mesir. Berapa kali Pak jemukan hari ini? Seperti kita saksikan bersama bahwa terhadap dua orang perpidana ini masing-masing 20 kali cambuk. Akan tetapi karena telah melaksanakan penjara yang telah dilaksanakan dikurangi 4 kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.